Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Bapak yang begitu mengasihi kita dan telah menyerahkan putranya yang tunggal. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Amen. Dan bersyukur kepada Roh Kudus yang mendiami kita, yang menyertai kita dan menuntun kita kepada kebenaran. Mari pagi ini kita belajar dari Injil Lukas fasal 23, kita baca ayat 13 sampai ayat yang ke-25. LAI memberi judul perikub Yesus kembali di hadapan Pilatus. Demikian firman Tuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang ku dapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia. Lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini. Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut, supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat ini saya akan mengemukakan tentang pentingnya kita membuat keputusan yang bijak. Pentingnya kita membuat keputusan yang benar, keputusan yang baik. Tentunya setiap kita diperhadapkan dengan satu pilihan dan setiap kita telah banyak mengambil keputusan. Keputusan yang baik akan menuntun kita kepada keadaan yang baik. Tetapi keputusan yang buruk akan membawa kita kepada keadaan yang buruk. Bapak Ibu saya mau mengatakan bahwa tidak ada keputusan yang lebih penting yang pernah kita buat selain saat kita memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Bapak Ibu, apakah kita akan memilih Yesus atau dunia itu akan menentukan masa depan kekal kita. Bersyukur kalau pagi ini kita hidup sebagai pengikut Kristus. Amin. Kita memiliki kepastian keselamatan itu tetapi orang yang menolak Yesus, yang menghakimi Yesus. Mereka menghadapi bahaya besar sebab ketika dia datang kembali dia akan menghakimi semua orang berdosa. Bapak Ibu mari kita belajar lagi dari ayat-ayat ini mengenai pentingnya kita mengambil keputusan yang bijaksana, keputusan yang benar, keputusan yang baik. Saya percaya setiap kita pasti dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang menuntut kita untuk memilih Yesus atau memilih dunia ini. Mari melalui kisah ini kita mau belajar bersama-sama bahwa tidak ada keputusan yang lebih baik selain kita memilih Yesus. Bapak Ibu perhatikan, teks ini menceritakan mengenai sidang Yesus yang kedua di hadapan Pilatus setelah Herodes mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Sidang ini adalah peristiwa yang sangat penting diambang sejarah yang sangat besar yang menuntun kepada penyalipan Yesus. Bapak Ibu kita melihat di sini bahwa akibat penyalipan Yesus maka sejarah masuk dalam babak baru di mana keselamatan hanya oleh anugerah dan iman kepada Yesus Kristus. Amen. Sekarang ini saudara tidak ada jalan lain bahkan dari dulu sampai selama-lamanya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan kita melihat saudara keputusan menolak Yesus, keputusan menghukum Yesus, menyatakan Yesus bersalah mendatangkan konsekuensi yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Injil Matius maka Yesus berkata kepada Pilatus sesungguhnya kalau engkau tidak diberi kuasa dari atas kamu tidak akan bisa menghakimi aku. Tetapi mereka yang menyerahkan aku kepadamu kesalahannya lebih besar daripada kesalahanmu. Berhatikan bagaimana akibat kesalahan yang dibuat oleh Pilatus dia tidak tegas dan membiarkan Yesus dihakimi, disalibkan. Kita lihat sekarang ini tidak ada bangsa Roma saudara ya. Bangsa Roma telah habis dapat dikatakan punah. Dan akibat penolakan orang-orang Yahudi pada waktu itu bangsa Israel beratus-ratus tahun hidup dalam pembuangan. Ingat, ada konsekuensi yang besar saat kita menolak Yesus. Ada konsekuensi yang besar saat kita menolak kebenaran. Maka pastikan bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, sidang Yesus di hadapan Pilatus juga adalah momen yang jelas kita lihat di mana keputusan harus dibuat. Apakah orang-orang akan memilih Yesus, Juru Selamat itu, Mesias itu, Orang Benar itu. Ataukah mereka akan memilih Barabas, Yesus Barabas. Yang adalah pemberontak, yang adalah pembunuh itu. Bayangkan saudara pada hari itu, kita melihat dua sosok yang berdampingan. Yang pertama adalah Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Yang menyatakan kasih karunia yang besar kepada setiap orang. Memberitakan kebenaran, mengadakan begitu banyak mujizat. Tetapi di sampingnya ada Barabas, seorang pemberontak. Seorang yang dihukum karena pembunuhan. Di situ kita melihat, keputusan harus dibuat. Apakah akan memilih Yesus atau Barabas, seperti yang Pilatuskah katakan. Seperti biasa, adat bahwa saya harus melepaskan seorang tawanan pada perayaan pasca. Kamu mau pilih siapa? Yesus, Raja orang Yahudi itu atau Yesus Barabas? Saudara, ada momen-momen di mana kita juga harus membuat keputusan yang benar. Amin. Dan sungguh luar biasa saudara ya, sebenarnya pilihan seharusnya tampak jelas. Kalau Bapak Ibu disuruh pilih Yesus, apa Barabas? Tentunya kita akan berteriak sama-sama. Pilih Yesus. Saya kemarin membuat status ya, saya munculkan gambar. Gambar itu original saudara. Pilih Yesus atau dunia. Orang semua pilih Yesus. Yang membalas status saya pilih Yesus. Tetapi ternyata yang tampak mudah, tidak selamanya mudah. Orang-orang banyak memilih Barabas. Sedihkan saudara ya, ngeri ya. Mereka tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dan momen seperti ini seringkali diperhadapan kepada kita orang-orang percaya. Ada kalanya. Seperti hari ini, minggu ini. Ada dua pilihan. Yesus apa dunia? Beribadah atau kepentingan yang lain. Saat kita harus memilih mengutamakan Tuhan atau mengutamakan dunia. Itu satu pilihan. Kita memiliki momen-momen yang seperti ini. Mari kita belajar untuk bijaksana. Amin? Karena setiap keputusan kita itu akan menuntun kepada konsekuensi yang sifatnya kekal. Nah, dari kisah ini kita juga melihat bahwa Lukas 23 ayat 13-15 ini tidak hanya sekedar memberikan kepada kita catatan sejarah, tetapi ini juga menjadi sebuah cermin bagi jiwa kita, saudara ya. Cermin bagi diri kita. Apakah kita seperti orang-orang Yahudi yang menolak Yesus? Tahu bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat. Tetapi dengan sadar dan sengaja menolak Yesus? Apakah kita seperti Pilatus yang mengalami dilema moral? Tahu yang benar tetapi karena desakan orang banyak memilih untuk mengkompromikan integritas. Bapak-Ibu, kisah ini adalah cermin bagi kita. Apa yang menjadi prioritas kita? Apa yang akan menjadi kecenderungan kita, kelemahan kita? Dan kebutuhan terbesar kita akan kasih karunia Allah. Saya mau mengingatkan kalau bukan Tuhan yang menemukan kita, kita akan binasa untuk selama-lamanya. Ingat keselamatan adalah anugrah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Mari saya mengajak ketika kita mempelajari teks ini bersama-sama, jangan hanya jadi penonton sejarah saudara ya. Tapi mari kita melihat implikasinya, merefleksikan dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing ketika dihadapkan pada berbagai macam pilihan yang penting dalam hidup ini. Saya tidak bicara soal pilihan sekolah di mana, pilihan kerja di mana, pilihan mau invest di mana, tidak. Tetapi pilihan antara Tuhan dan dunia, antara harta dunia dan harta surgawi. Mari kita belajar bersama-sama. Dan mari kita menemukan jawaban yang kita butuhkan supaya dengan menyadari keberadaan kita sekarang, kita tidak terjebak dalam dosa orang-orang Yahudi, kita tidak terjerumus dalam dosa Pilatus. Yang melakukan pilihan yang salah dengan berbagai macam alasan dan itu menuntun mereka kepada kebinasaan kekal. Mari kita memilih yang benar. Nah untuk itu coba lihat saudara, seharusnya kita jelas akan memilih Yesus dan orang-orang itu akan memilih Yesus sebab Yesus itu kudus. Amen. Yesus itu suci, Yesus itu adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, anak domba Allah yang tidak bercelah. Dia tidak berdosa dan tidak dapat berbuah dosa saudara. Bersyukur bahwa kita membaca Yesus dinyatakan tidak bersalah oleh Pilatus. Tidak hanya Pilatus tetapi juga Herodes. Tentunya kita semua setuju bahwa dalam sejarah manusia ada begitu banyak peristiwa pengadilan telah terjadi. Ya kalau Bapak Ibu ke pengadilan negeri di Jawa Timur ini, eh sorry di Jember ini pasti setiap hari ada persidangan saudara. Tetapi saya pikir tidak ada persidangan yang menandingi persidangan Yesus. Yesus dinyatakan tidak bersalah tetapi Yesus dihukum mati saudara. Apa sebenarnya makna penting dari kisah ini? Tapi yang pertama-tama perhatikan saudara bahwa Pilatus tidak menemukan kesalahan kepada Yesus. Dia seorang yang sangat berpengalaman menangani perkara. Dia telah bersikap objektif terhadap Yesus. Tiga kali dalam teks yang kita baca dia menyatakan Yesus tidak bersalah. Kita membaca tadi saudara. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Wow, luar biasa. Yesus tidak bersalah. Amen. Tidak hanya Pilatus yang mengatakan itu. Tetapi juga Herodes. Sekali lagi saya katakan ketika Herodes mengembalikan Yesus kepada Pilatus artinya Herodes tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Dua penguasa dengan latar belakang yang berbeda, dengan motivasi yang berbeda menyatakan Yesus tidak bersalah. Dan ini menunjukkan bahwa kebenaran Yesus bukan sekedar pernyataan para murid yang tidak jelas tetapi ternyata kebenaran Yesus itu juga disaksikan bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus. Bahkan disampaikan oleh orang-orang yang tidak beriman. Ini meneguhkan kesaksian Injil bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang tak berjelah. Amen. Yesus anak domba Allah yang tidak berdosa. Mengapa momen ini penting saudara untuk meneguhkan kesaksian Injil? Bahwa kalau kita mengatakan Yesus tidak berdosa bukan karena itu hanya kesaksian para rasul atau murid-murid setianya tidak. Tetapi ini juga disaksikan oleh orang-orang yang tidak beriman. Oleh pemimpin-pemimpin yang dalam kategori jahat memang benar-benar jahat saudara ya. Pilatus dikenal sebagai pemimpin politik yang jahat yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dan juga dengan Herodes. Tapi mereka semua menyatakan Yesus tidak bersalah. Maka kesaksian Alkitab dalam Ibrani fasal 4 ayat yang kelima belas yang mengatakan bahwa Yesus telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu juga disaksikan oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka seharusnya kita juga harus berani bersaksi bahwa Allah kita, Yesus Tuhan kita adalah benar di hadapan Allah dan manusia. Ini luar biasa. Dalam 1 Petrus fasal 2 ayat 22, dituliskan bahwa Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ada orang yang bertanya, kenapa Yesus tidak bisa berbuat dosa? Karena Yesus itu adalah pribadi dengan dua kodrat ilahi. Bapak-Ibu saya mau mengatakan lagi, ini penting sekali. Bahwa Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Amen. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dalam inkarnasinya Yesus itu sepenuhnya manusia. Yesus itu sepenuhnya Allah. Dua kodrat hipostase. Ini bersatu tetapi tidak bercampur. Yesus bukan setengah dewa, bukan. Dia bukan setengah manusia. Tetapi dia Allah dan dia adalah manusia. Ini misteri ilahi yang harus kita terima dengan iman. Dengan penghormatan. Sebab Allah kita adalah misteri. Amen. Kalau Allah tidak misteri saudara, maka dia bukan Allah. Kalau Allah bisa kita misteri ya, dia bukan Allah. Kira-kira kata bisa tidak memahami kita manusia. Kata tidak bisa memahami kita. Bagaimana kita bisa memahami Allah sepenuhnya. Dia tidak terbatas. Sementara kita terbatas, bahkan kita sudah berdosa. Mengapa Yesus tidak berdosa? Sebab dia adalah Allah. Kalau dia berdosa, itu bertentangan dengan kealahannya. Yesus itu sebagai manusia, dia bisa dicobai. Dia merasakan kelemahan. Tetapi dia tidak berdosa. Sebab dia adalah Allah. Dan kita bersyukur. Kita punya juru selamat yang sempurna. Amen. Saudara, kalau Yesus mau menjadi korban yang sempurna. Untuk keselamatan jiwa kita. Maka dia harus tidak bercacat celah. Dia harus tanpa dosa. Dan Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dan kesaksian Pilatus itu menjadi penting di sini. Saudara ya. Karena ketidakperdosaan Yesus tidak hanya didengungkan oleh orang-orang percaya. Tetapi disaksikan oleh orang-orang yang tidak percaya. Bapak-Ibu jangan ragu kita punya juru selamat yang sempurna. Amen. Kita mengikuti Yesus, Tuhan yang menjadi manusia. Dia satu-satunya pengharapan bagi kita untuk memiliki hidup yang kekal. Makanya jangan salah pilih. Saudara, pilih gereja atau kerja bakti. Kita berani enggak menanggung resiko. Ini loh, tak kasih kopi. Aku tak kebaktian dulu ya. Inilah aku kasih pisang goreng. Aku harus beribadah dulu. Jangan pilih harta dunia tetapi pilihlah harta kekal dalam kerajaan sorga. Amen. Dan dari pernyataan Pilatus, Yesus berbeda dengan dunia ini. Dia kontras dengan dunia ini. Dia benar, dia tak bersalah. Dia tak bercacat celah dalam hidupnya. Saudara, mari dengan melihat ketidakbersalahan Yesus, kekudusan Yesus, dan kerelaan Yesus untuk digiring ke penyalipan. Ingat kalau Tuhan menyerahkan dirinya, dia tidak akan dapat disalib. Amen. Orang waktu dia berkata, akulah dia. Semua orang rebah kok, Yesus kalau mau ngomong mati kamu semua, mati kok saudara. Melihat ketidakbersalahannya, melihat kerelaannya memiklul dosa-dosa kita. Kiranya itu mendorong kita untuk sungguh-sungguh mengasihi dia. Amen Bapak Ibu. Apakah kita datang ke gereja hanya untuk meminta berkat supaya kita sukses sana, sukses sini. Atau karena kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Ketika engkau menyanyikan pujian, ketika engkau menyembah dia, ketika engkau memberi sesuatu, apakah itu karena dorongan kasih, sebab dia yang tidak berdosa, rela menyerahkan nyawanya untuk memikul dosa-dosa kita orang berdosa ini. Tidakkah kita dapat menghargai dia sebagai anak domba Allah yang memikul dosa seluruh isi dunia. Saya rindu kita semua memiliki motivasi yang benar. Amen. Ada banyak orang yang cari gereja untuk coba-coba ya, seperti Herodes. Suka, suka berbincang-bincang masalah teologi tapi tidak pernah bertobat. Ada orang yang punya motivasi untuk sembuh saja, ya untuk sukses saja, tetapi tidak menyadari betapa besar kasih Allah kan dirinya dan betapa besar pengorbanan Yesus yang seharusnya mendorong mereka untuk sungguh-sungguh datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Yesus tidak sama dengan orang berdosa. Amen. Dia benar. Dia berbeda dari Barabas. Kontras sama sekali, saudara. Barabas adalah seorang yang dijebloskan ke penjara karena pemberontakan, karena pembunuhan. Barabas ini simbol pemberontakan, simbol kekacauan, simbol penjahat, saudara. Yesus berbeda. Sehingga Yesus layak menjadi anak domba Allah yang tak bercacat celah untuk menyelamatkan jiwa kita. Saudara, saat kita melihat Barabas seharusnya kita melihat diri kita. Amen. Luar biasa ya. Barabas itu artinya adalah anak bapak, saudara. Dia bukan sekedar tokoh dalam sejarah, tetapi Barabas menjadi simbol bagi kita semua. Kita semua masing-masing seperti Barabas. Kita ini berdosa, kita ini bersalah di hadapan Allah. Kita pantas di penjara seperti Barabas. Kita pantas dihukum seperti Barabas. Ingat, saudara. Kita layak dihukum. Amen. Hanya oleh kasih karunia Allah saja kita diselamatkan. Makanya kita bersyukur melihat kisah ini, saudara. Karena kita melihat dalam momen ini, saudara. Yesus yang sempurna, juru selamat yang tidak bersalah itu. Dia menggantikan Barabas menerima hukuman. Dia menggantikan Barabas mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya Barabas yang jahat ini dapat dibebaskan. Inilah gambaran kita semua, saudara. Kita pantas dihukum. Kita pantas disalib. Kita pantas mati. Dan menerima hukuman kekal. Tetapi Yesus yang benar ini, dia rela memikul dosa-dosa kita. Supaya kita dapat dibebaskan dari kuasa dosa. Bapak-Ibu gembira kan hal itu? Banyak orang yang tidak bisa melihat kasih kemuran Tuhan yang besar. Selalu berkat itu dipahami sebagai kesehatan. Dipahami sebagai kekayaan, kesuksesan. Hal-hal seperti itu akan lenyap. Amen. Hanya hidup kekal di dalam Yesus yang akan menjadi pengharapan kita. Ingat langit dan bumi akan berlalu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Mari, saudara. Kita melihat ini dengan seksama, saudara. Bahwa Yesus yang tidak bersalah telah dihukum agar Barabas ini bisa dibebaskan. Dan mari kita bersyukur. Kita ingat kembali bahwa Yesus mati disalib memikul dosa-dosa kita. Supaya kita dapat dibebaskan dari murka, kutuk, hukum, dosa. Sekali lagi saya rindu dengan kebenaran. Kita tergerak untuk sungguh-sungguh menghargai Tuhan. Tergerak untuk sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Mengucap syukur dengan sungguh-sungguh. Apakah kita bersaksi hanya karena dorongan ekonomi? Karena dorongan kesehatan? Terima kasih Tuhan, bisnisku berhasil. Terima kasih Tuhan, tubuhku sehat kuat. Atau saat sakit kita tidak bisa berkata, terima kasih Tuhan, kau telah memikul dosa-dosaku. Hati-hati, saudara. Banyak sekali berita-berita yang tidak memberitakan karya keselamatan Yesus. Orang ditarik kepada Yesus karena kesenangan duniawi. Tuhan akan menjadikanmu sehat. Tuhan menjadikanmu kaya. Tuhan menjadikan kamu sukses. Sehingga ketika kita tidak sehat, kita bersungut-sungut. Ketika kita tidak sukses, kita marah sama Tuhan. Ketika kita tidak kaya, kita berbantah-bantah. Tetapi kalau kita tahu tujuan panggilan Allah, kita akan bersuka cita dalam keadaan apapun juga, sebab kita tahu kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang perlu kita pahami dari kebenaran cerita ini, saudara. Yang berikutnya, saudara. Dalam menentukan pilihan, hati-hati, saudara. Jangan kita mau dikuasai oleh pendapat orang banyak. Ini adalah contoh Pilatus, saudara. Pilatus menyerah karena tekanan masa. Kita lihat ada konflik yang begitu hebat, konflik yang begitu luar biasa. Pilatus tahu kebenaran. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Bahkan dia mengatakan tiga kali, tidak ku dapati kesalahan seperti yang kamu tuduhkan. Tidak ada sesuatu pun yang dibuat orang ini yang pantas untuk hukuman mati. Tidak ada kesalahan pada dirinya. Tetapi akibat desakan masa, desakan orang banyak. Pilatus bimbang, saudara ya. Pilatus bimbang. Seringkali kita tidak teguh dalam pendirian iman karena apa? Suara orang banyak. Bapak-Ibu memutuskan sesuatu atas kebenaran atau atas suara orang banyak? Atas kebenaran seharusnya. Kalau orang banyak berbicara benar, puji Tuhan. Tapi kalau orang banyak suaranya bertentangan dengan kebenaran, kita harus teguh berdiri di atas kebenaran. Jangan mau diombang-ambingkan oleh berbagai macam suara-suara sesat. Suara-suara sumbang yang menuntun kepada kebinasaan. Jadi anak Tuhan itu harus ngerti kebenaran. Harus paham. Harus dapat berdiri teguh di dalamnya. Ingat kata Tuhan kepada Joshua. Janganlah engkau menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya engkau beruntung dan perjalananmu berhasil. Ingat saudara, setiap pemberontakan, setiap pilihan yang salah itu ada konsekuensinya. Ingat Saul? Tak kalah Saul memilih untuk menyelamatkan harta benda yang harus dikhususkan untuk Tuhan. Menelamatkan Raja Amalek. Dia diusir. Dia ditolak oleh Tuhan. Kita perlu hati-hati terhadap desakan dari orang banyak. Bapak Ibu kalau mendengar suara-suara ajakan dari orang-orang untuk melakukan ini dan itu yang bertentangan dengan firman, katakan tidak. Aku mau hidup dalam kebenaran. Amen. Ini penting saudara. Lihat, dari kisah Pilatus ini kita mempelajari beberapa hal. Ternyata kecenderungan manusia itu apa? Tidak mau bertanggung jawab. Tak kalah Pilatus dihadapan dengan keputusan yang sulit, Pilatus tidak mengambil keputusan. Dia mengetahui apa yang benar, mengetahui apa yang harus dikerjakan, tetapi dia cenderung untuk menghindari tanggung jawab. Buktinya apa? Dia kirim Yesus kepada Herod. Herodes supaya apa? Supaya bukan dia yang memutuskan, tetapi Herodes yang memutuskan. kadang-kadang kalau kita diberi tanggung jawab dalam pelayanan, jangan saya Tante. itu saja lebih baik dari saya. ketika kita diberi sebuah kepercayaan, jangan saya Pak Pendeta, orang lain saja. tak kalah kita punya tanggung jawab untuk melakukan kebenaran, itu bukan saya, itu bagian orang lain. Apakah kita jadi orang-orang yang akan cenderung menghindari tanggung jawab? Bapak Ibu tahu apa yang baik, tetapi tidak melakukannya, kita sudah berbuat dosa. Kalau Bapak Ibu tahu kebenaran, tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Bapak Ibu diam, tidak mengambil keputusan, tidak bertindak, itu dosa. Makanya, mari kita tidak menjadi seperti Pilatus ini. Dia punya kuasa untuk memutuskan, Yesus tidak bersalah, kamu pulang. Lihat, seharusnya Yesus layak dihajar enggak Bapak Ibu? Halo? Kalau orang tidak bersalah, dia layak dihajar enggak? Enggak tidak layak, amin? Enggak, tapi apa kata Pilatus? Untuk memuaskan hati orang-orang itu. Aku tidak menemukan kesalahan kepadanya, biarlah aku hajar dia dulu, dan aku akan melepaskan dia. Wih, orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, lepaskan Barabas. Apakah kita cenderung untuk melepaskan tanggung jawab? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu memikul tanggung jawab bagi pekerjaan Tuhan, saya yakin nama Tuhan dipermuliakan. Kita sebenarnya berani bilang, ini bagian saya, ini sesuai dengan karunia saya. Saya bukan audiens di gereja ini, tapi saya adalah bagian dari tubuh Kristus yang harus bekerja untuk kemuliaan Tuhan Allah kita. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan seperti Pilatus, kasih ke Herodes saja, biar dia yang memutuskan, biar dia yang kerja, biar dia yang menghukum. Bukan aku, cuci tangan dia. Bapak Ibu, kemana saja, kalau hanya jadi penggembira, tidak akan menerima kehidupan kekal. Karena iman yang hidup dan yang menyelamatkan adalah iman yang nyata dalam perbuatan. Amen. Kita tidak selamat karena perbuatan, tetapi perbuatan bukti bahwa iman kita, iman yang menyelamatkan. Kadang-kadang di satu lingkuan tertentu yang mungkin kelompok pengerja, lihat ada sampah itu bukan tanggung jawab saya. Pergi dia. Mau ngambil tanggung jawab? Loh, tidak ada aminnya. Mau ngambil tanggung jawab? Amen. Bapak Ibu, orang yang menerima banyak akan diberi tanggung jawab besar. Orang yang mengenal kebenaran dituntut untuk melakukannya sebab orang siapa tahu melakukan yang baik, tetapi tidak melakukannya, dia sudah berbuat dosa. Bapak Ibu, kita juga harus hati-hati terhadap tekanan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Kalau tidak, suara orang banyak itu akan menutup kebenaran. Suara orang banyak itu akan membuat kita tidak dapat bernalar dengan sehat. Suara orang banyak itu bisa menghancurkan etika dan keadilan. Ya kita ini cenderung mengikuti suara orang banyak loh. Hati-hati dengan statement bahwa suara orang banyak itu suara Tuhan. Belum tentu. Banyak orang sepakat untuk membunuh Yesus. Tapi apakah itu benar? Tidak. Sebab dia tidak bersalah dan itu mendatangkan hukuman yang besar. Mari saudara, seberapa kuat kita bertahan untuk menghadapi tekanan sehingga kita tetap setia melakukan kebenaran. Setiap kita pasti akan mengalami momen seperti Pilatus. Kita tahu yang benar, kita tahu yang baik, tetapi kita tidak mau mengambil tanggung jawab. Kita tahu yang benar, kita tahu yang baik, tetapi kita tertekan oleh suara orang banyak sehingga kita tidak melakukannya. Dan kalau kita memilih seperti Pilatus, Bapak Ibu, akibatnya tragis implikasinya kekal, saudara ya. Masa depan kekala kita dipertaruhkan saat kita mengambil pilihan-pilihan, putusan-putusan dalam hidup ini. Berkaitan dengan Yesus, jangan kita mengambil keputusan yang salah. Amen. Ah tidak apa-apa, nanti aku bertobat, nanti aku minta ampun, saudara, jangan main-main terhadap dosa. Karena ketika Tuhan sudah berpaling, karena kekerasan hati kita, itu bahaya. Itu bahaya. Jangan seperti Pilatus. Amen. Tapi mari kita belajar untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mentaati dia, sekalipun mungkin suara orang banyak, itu mengatakan tidak. Mari kita ya terhadap Tuhan. Nah, lalu apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita? Saudara, manusia itu cenderungnya memilih hal-hal yang tidak benar, cenderungnya memilih hal-hal yang menyenangkan dagingnya, bukan memilih kebenaran. Bayangkan loh saudara, kok bisa-bisanya milih Barabas, tetapi menolak Yesus. Karena memang matanya dibutahkan oleh ilah zaman ini. Dan mari kita bersyukur sebab Yesus rela digiring ke pembantaian untuk membepaskan Barabas, demikian juga Yesus rela mati di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Kita juga melihat kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Saya yakin saudara, peristiwa itu terjadi karena Allah yang menetapkan bahwa Yesus harus mati memikul dosa-dosa kita. Itu menunjukkan kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita, yang seharusnya menggugah kita untuk mengucap syukur, untuk memuji dia, untuk melayani dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita juga harus faspadat terhadap kehendak bebas kita. Ternyata kita diberi kebebasan ya saudara ya, untuk bertanggung jawab. Meskipun kedaulatan Tuhan jelas dalam peristiwa ini, tetapi manusia dia diberi kemampuan untuk memilih. Dan jangan salah memilih. Amen. Jangan salah memilih. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita dalam hidup ini masih suka memilih yang tidak benar daripada kebenaran? Kita mau memilih yang benar. Amen Bapak Ibu. Amen. Setiap hari ada begitu banyak pilihan yang harus kita buat. Mari kita menyambut anugerah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mati dan bangkit untuk kita. Mari kita memuliakan dia karena karyanya yang besar itu. Dan mari di dalam iman jangan kita goyah terhadap tantangan zaman ini. Dunia membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya, tetapi mari kita tetap setia untuk mengikut Tuhan sampai dia datang kembali. Amen. Dan mari kita memberitakan bahwa Yesus tidak bersalah. Bahwa Yesus Tuhan dan Juru selamat. Dan bahwa hanya orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang gagal. Amen. Sama-sama kita berhubungan.